Good morning momis, di weekend yang super ceria ini aku Chef Firhan kembali lagi hadir Buat kasih rekomendasi menu-menu masakan yang super nikmat, favoris dadis dan kidos Dan pastinya it's so easy, penasaran kan momis, stay tune ya Momis, sekarang aku mau bikin menu yang enak banget momis Pokoknya ini bakal ngenah pisan tau enggak, aku bakal campurin semuanya Kita buat yuk, let's start cooking Jadi pertama momis, aku ajarin cara bikin nasi liwet pake ikan asin jambal Ini harus ada di nasi liwet, tapi pertama kita harus tumis bumbunya dulu ya Kita tumis dulu bawah merahnya Terus masukin si bawang putih Tumis sampe dia agak layu ya Jadi kenapa kita tumis dulu biar aroma kegorengnya tuh keluar Kalau udah matang gini, aku masukin serai Terus juga ada daun salam dan lengkuas Nih, lengkuasnya kayak biasa diiris ya Nah, tuh Udah, tumisnya asal aja Yang penting tuh bawah merahnya agak ke coklat-coklatan gini nih Tuh, kelihatan enggak tuh? Dia ada coklat-coklatnya gini Tandanya ini udah siap, kita campur ke beras Nah, aku mau siapin res kukernya dulu ya Untuk airnya, sama kayak kita masak beras pada umumnya ya Cuma lebihin 30 ml aja cukup Ini aku masukin air Dan tumisan yang tadi, kita masukin mamis Nah, tuh Kita langsung jebrus-jebrusin aja Sudah Jangan lupa wajib kita seasoning Ini ada Kaldu jamur 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Ada lada Setengah sendok teh Nah, inget ya mamis Kalau bikin nasi liwet Make sure si airnya ini harus kerasa asin Nah, udah deh Tuh Kayak begini Kalau udah gini Tinggal kita masukin rice cooker Nah, ini aku masukin Tutup Tinggal kita nyalain Nah, kita tunggu sampai matang ya Sebelum menunggu matang Aku mau bikin ikan gorengnya mamis Yang ngenapisan ikan gorengnya Nah mamis, aku mau goreng ikan nilanya Tapi sebelum itu, aku mau geret-geret dulu ikan nilanya Kayak gini aja kok, simple banget Hati-hati, ikan nila ini siripnya tajam Nah, ini udah Ingat nih, lihat nih Sirip ikan nila ini Ini tajam mamis Dia kayak jarum Jadi nanti pas kita marinasi Mau dioles-olesin bumbu Harus searah dengan siripnya Kayak gini Ini aman ke tangan Harus begini Kalau misalnya mamis berlawanan Itu bisa nusuk Dan itu sakit banget Atau bisa juga pas bersihin Ini dibuang ya tajamnya Ini aku tamburin garam Dan juga lada yang cukup banyak Lada ini fungsinya buat ngilangin bau amis Ini aku kasih jeruk nitis Biar makin harum lagi Nah, itu mamis ingat ya Ber Satu arah dengan siripnya Dan ini aku juga siapin bumbu halus Ini opsional Ini tuh isinya mamis Bawang merah, bawang putih, kunyit, sama ketumbar Biar ikannya tuh lebih harum lagi Kayak indah banget gitu Tapi aku gak mau pakai banyak Aku pakai sekitar 3 sendok makan aja Nah, itu begini nih Sekarang Waktunya kita goreng mamis Dan make sure Kalau kita goreng Minyaknya wajib panas Biar hasilnya bisa kecoklatan dan crispy Tuh, lihat nih tuh Kalau langsung ke goreng mantep gini Keluar bubble-bubble Tandanya ini bagus minyak panasnya Nah, ini kita goreng dulu Dua-dua ya Nah, kita tunggu ya mamis Kalau goreng ikan itu Ingat Kalau masih baru dimasukin Jangan dibolak-balik Nanti hancur Diemin aja Tinggalin aja sampai dia kering Baru kita bisa puter-puter gini nih Atau bisa dibolak-balik Tuh Yang aku bilang tadi kan Kalau minyak panas Hasilnya tuh bakal cantik banget nih Lihat nih Tuh Dia tuh luarnya bisa garing, crispy Tapi dalanya tetap lembut gitu Jadi gak kering kayak kerupuk Hilang rasanya gitu Nah, sekarang aku angkat ya Sekarang kita bikin sambalnya ya mamis Mamis Sekarang aku mau bikin sambal dadak Pertama aku mau siapin terasinya dulu Ingat Terasinya wajib dibakar Nah, ini aku tambahin terasinya Terus Karena ini sambal Jadi cabai rawitnya harus banyak ya Kita tambahin Terus juga ada cabai keriting Nah, karena ada terasinya Hati-hati Itu teras itu asin Jadi garamnya cuma pakai Seperempat sendok teh aja dulu Dan juga gula Satu sendok teh Kita ulang momis Nah, ini nih momis Kenapa namanya sambal dadak? Karena ngebuatnya tuh dadakan Ya kayak gini Nah, tuh sambal dadak tuh Yuk ta Dan harus diulek Jangan di blender Karena emang seninya disini nih Nih, kalau udah diulek kayak gini Tuh Kayaknya dia masih kasar aja ya Kalau sambal Dan ingat jangan pakai bawang merah, bawang putih Nah Baru kita bisa masukin tomatnya Pilih tomat merah Ataupun boleh pakai tomat rampai ya Tuh Ini kita bajuk-bajuk tomatnya Hmm Wangi terasi yang kebakar Terus bercampur dengan pedas Ada manis-manisnya Mantep banget ini Sambalnya udah jadi Aku mau ngecek nasi liwutnya Nah momis Kita cek ya nasi liwutnya Wuuuh Harum banget momis Lihat dong Ini daun-daunannya Harus kita ambilin dulu ya Terus Aku mau tambahin si ikan jambalnya Bumbung masih panas Masukin aja langsung Sama ada petui Tah Iyo kita petui Masih panas gini Langsung kita aduk Tuh Nah si liwutnya udah jadi Ikan nila goreng Plus sambal dadaknya juga udah jadi Tapi berasa ada yang kurang deh momis Habis ini aku bakal bikin sayur seger-segeran Dan pepes biar makin komplit-plit-plit Jangan kemana-mana ya momis Tetap dimasak-masak It's so easy Masak-masak It's so easy